Kera dewa ini sangat kuat, seluruh tubuhnya berwarna emas, lengannya mencapai melewati lutut. Terdapat sepasang tanduk hitam khusus di kepalanya, membuatnya terlihat semakin garang. Kera ilahi tongbi cukup pemarah. Setelah berbicara, ia mengambil tindakan, sebuah cakar menjangkau ke depan, membawa angin kencang yang mengikis tulang, merobek kekosongan. Kuku jarinya juga berwarna emas, panjangnya setengah kaki, melengkung seperti kait besi, sangat tajam. Si Hao duduk di sana, tidak bangun sama sekali. Huoling Er khawatir, karena pihak lain adalah ahli asing, sangat kuat. Dia takut si Hao akan menggigit lebih dari yang bisa diakunya, jadi dia bersiap untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia sudah menjadi dewa surgawi. Namun, si Hao menghentikannya, menyuruhnya duduk di sisinya dengan nyaman. Ekspresinya tenang tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Mata keratong didingin. Pihak lain justru berani bertindak begitu berani, tidak menganggapnya penting, sehingga membuat niat membunuhnya melonjak. Cakar emas itu menjadi lebih cemerlang, telah melepaskan ratusan lapisan teks tulang. Sejak tiba di 3000 provinsi Dao, siapa yang berani meremehkan mereka? Tuannya, Lin Tian, tidak tertandingi di bawah langit, tidak ada satupun dewa surgawi yang mampu bertahan dalam 10 gerakan terakhir. Seringkali dikalahkan dalam satu serangan. Baru-baru ini, mereka mengambil tindakan menggantikan Lin Tian, berpartisipasi dalam banyak pertemuan terkemuka, menghancurkan orang-orang jenius dari provinsi ke provinsi sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala, egonya telah lama meningkat. Kemanapun perginya saat ini, ia akan diperlakukan dengan hormat. Meskipun dia adalah hamba pertempuran Lin Tian, yang lain masih menghormati dan takut akan hal itu. Sekarang setelah bertemu dengan orang seperti ini, tentu saja itu adalah ketidakpuasan. Cakarnya sudah terulur ke depan, kurang dari tiga kaki dari Sihau, retakan kehampaan hitam hendak mencapai tubuh Sihau, hendak mencabik-cabiknya. Kera ilahi Tongdi tertawa dingin. Orang ini memperlakukannya dengan arogan dan tidak hormat, tidak keberatan membunuhnya di sini, memberi pelajaran berdarah kepada semua orang. Makhluk bodoh, mati! Ia mengeluarkan senyuman dingin, cakar emas mengalir ke arah wajah Sihau, ingin membuat lima lubang berdarah di tengkoraknya. Semua orang terkejut. Ini terlalu cepat! Tempat itu sudah tenggelam dalam cahaya keemasan. Semua orang menggigil. Mereka semua tahu bahwa huang sangat kuat, tetapi dia belum mengambil tindakan sampai sekarang, apakah dia akan berhasil tepat waktu? Semua orang gemetar dalam hati. Bahkan jika huang terluka, sebenarnya tidak banyak orang di alam atas yang bisa menangani tamu asing. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menjadi redup, Kera Dewa meledak kembali. Tetesan air yang berkilau dan bening memercik, disertai bekas darah. Ini sangat aneh. Semua orang menjadi tercengang. Setelah hati-hati melihat apa yang terjadi, semua orang merasa kaget, dan kemudian lega. Kera Dewa sangat marah, karena kuku jarinya patah, membawa darah saat jatuh ke lantai. Jari-jarinya terasa seperti ditusuk jarum, darah merah tua mengalir. Kamu berani mermekanku seperti ini? Ia merauh marah, matanya seperti matahari emas kecil. Itu karena si Hao tidak bangun, dia juga tidak menggunakan senjata apapun, hanya mengangkat satu jari, membuat minumannya terciprat ke kuku emasnya, tindakan ini secara langsung menyebabkan kuku tersebut patah dan rontok. Dia hanya terlalu mermahkannya. Di saat yang sama, pikirannya juga bergetar. Ini jelas merupakan lawan yang menakutkan, seseorang yang lebih hebat dari semua jenius yang pernah ditemuinya, di 3.000 provinsi Dao. Jadi bagaimana jika aku mermehkanmu? Anda tidak lebih dari hewan peliharaan seseorang. Berlari ke sini untuk menganiaya orang lain secara kejam, tidak menempatkan 3.000 provinsi di mata Anda, namun Anda ingin saya memperlakukan Anda dengan hormat. Si Hao berbicara dengan sangat tenang. Semua orang di sini terkejut dan tergerak. Layak menjadi huang, satu cangkir anggur cukup untuk menghentikan kera dewa ini, mencukur kuku emasnya. Reputasinya memang layak seperti yang diharapkan. Membunuh. Kemarahan kera ilahi Tombi melonjak hingga ke atap. Ia selalu diperlakukan dengan hormat, namun sekarang, seseorang meremahkannya, membuat wajahnya tertunduk. Ia merilis sekte klannya yang menekan seni ekstrim. Lengan kanannya membengkak, segera menjadi lebih panjang, dan juga sangat tebal. Tinjunya semakin bersinar seperti matahari keemasan, meletus dengan kekuatan saat meledak ke arah Si Hao. Hasilnya sungguh menyedihkan. Tinjunya yang sangat besar terhenti oleh segelas anggur, berhenti tepat di atasnya, tidak mampu bergerak satu inci pun, dalam kesakitan yang luar biasa. Lupakan yang lain, bahkan Hwo Ling R di sisi Si Hao membelalakan mata indahnya. Dia sekarang benar-benar merasakan betapa kejamnya orang yang ada di sisinya. Kita harus ingat bahwa gelas anggur itu tidak lebih dari batu giyok, bukan senjata sama sekali, namun Si Hao menghentikan dewa surgawi yang sangat kuat dengannya, menghentikan tinjunya di tempatnya. Kra'ilah Hitongdi berteriak dengan keras. Ia dengan cepat mundur, karena semakin banyak kekuatan yang digunakannya, semakin banyak rasa sakit yang dirasakannya, tulang jarinya sudah lama patah. Segera setelah itu, semua orang melihat telapak tangannya rusak parah, tulang jarinya bengkok dan berubah bentuk. Baru sekarang semua orang mengerti betapa menakutkannya Hwang. Banyak orang yang hanya mendengar tentang dia sebelumnya, tidak sempat melihatnya sendiri. Sekarang, mereka secara pribadi melihat ini, membuat mereka sangat terkejut. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah tamu asing, seseorang yang dengan mudah mengalahkan para jenius dari 3.000 provinsi, menyapu bersih mereka, sulit baginya untuk menemukan tandingannya. Namun, di mata Hwang, berurusan dengan ahli asing sama sekali tidak seperti berurusan dengan monyet biasa, terlalu mudah membuat pikiran semua orang bergetar. Layak menjadi Hwang, memiliki keberanian yang tak tertandingi, jarang menghadapi lawan di antara rekan-rekannya di 3.000 provinsi. Pakaian putih perisiau yu murni dan menyendiri, terlihat cantik. Dia menghela nafas ringan, matanya yang indah berkedip-kedip dengan kemegahan yang luar biasa. Dia sebelumnya pernah melihat si Hao di peninggalan kuno abadi, dan dia telah mendengar tentang dia menyapu semua lawan, membunuh dewa surgawi, maju dengan gagah berani, benar-benar memiliki gaya yang tak tertandingi. Namun, tidak ada satupun yang sebanding dengan apa yang dilihatnya hari ini. Sekarang, dia menyaksikan semuanya, sangat memahami betapa menakjubkannya orang ini. Itu karena jika itu dia, bahkan jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dia tidak percaya diri dalam mengalahkan kera ilahi tongbi ini, namun si Hao menekannya hanya dengan mengangkat cangkir teh. Perbedaannya terlalu besar. Yang lain juga merasa seperti ini, gelisah dan gugup. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka semua berbicara tentang kekuatan Huang, tetapi hanya dengan menyaksikannya secara pribadi mereka akan memahami kekuatannya. Kamu, tunggu, aku akan mengundang Tuhan. Kera ilahi tongbi segera mengerti. Perbedaan antara dirinya dan orang ini terlalu besar, bukan lawannya sama sekali. Aku sudah memintamu keluar untuk mengundangnya sebelumnya, namun kamu mengambil tindakan terhadapku. Menurutmu tempat seperti apa ini? Datang dan pergi sesukamu? Si Hao berbicara dengan dingin sambil duduk di sana. Apa maksudmu? Saya datang dari luar tempat ini, kunjungan saya adalah untuk memeriksa kekuatan Anda, melihat apakah Anda semua memiliki kualifikasi untuk memasuki institusi dewa surgawi. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin memperlakukanku dengan tidak baik. Monyet itu memarahi. Bahkan kamu bisa dianggap sebagai penguji? Pria itu sendiri tidak datang, mengirimkan seekor monyet untuk bertindak kejam, meremehkan para ahli provinsi hijau, ini adalah penghinaan bagi para ahli alam yang lebih tinggi. Jangan bilang padaku bahwa kamu masih berpikir kamu benar. Di kejauhan, Perisiao Yu langsung membalas. Yang lain juga angkat bicara, melotot dengan marah. Apakah kalian semua tidak ingin masuk ke lembaga dewa surgawi lagi? Sebenarnya berani memperlakukanku seperti ini? Kata Kera Ilahi Tongbi. Sangat berisik, kata Si Hao. Kali ini, dia mengambil tindakan. Lengan kanannya terulur, kelapak tangan dan jari-jarinya bersinar meraih ke arah monyet. Kamu berani? Kera Ilahi Tongbi berteriak, dan pada saat yang sama dengan cepat mundur menuju kereta perang tembaga ilahi lima warna, ingin segera melarikan diri. Sayangnya, Si Hao mengembangkan tiga untayan energi abadi, pada tingkat yang sama memiliki kekuatan yang mengguncang dunia. Dia bisa membunuh ahli tingkat dewa surgawi manapun di bawah langit. Tentu saja ia tidak bisa berjalan, seluruh kereta perang dicengkeram oleh tangan itu. Kelima jarinya tertutup, membungkus kereta perang lima warna itu di telapak tangannya, lalu menyempurnakannya. Ah tidak! Kera Ilahi Tongbi berteriak, dengan panik mengoperasikan kereta perang. Cahaya ilahi lima warna melonjak, matahari, bulan, gunung, dan sungai muncul di kereta tembaga, pemandangannya luar biasa. Tangan besar di kehampaan bergetar. Kereta perang lima warna mengeluarkan suara ledakan para dewa dan sosok iblis yang hampa, mengaum di sana. Namun, dengan sapuan tangan yang besar, pemandangan tak beraturan ini semuanya lenyap. Kemudian, kera tersebut terjatuh dari kendaraan, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Kera Ilahi Tongbi merasa ngeri. Latar belakang kereta perang ini luar biasa, harta rahasia yang menakutkan, artefak magis tingkat master sekte yang tersegel. Itu milik lintian, sesuatu yang hanya dipinjamnya. Kereta perang ini memiliki kekuatan yang besar, namun dapat dihentikan. Simbol dan energi abadi terjalin, dan kemudian kereta perang itu ditundukan. Kera Ilahi Tongbi mengeluarkan keringat dingin. Orang ini terlalu mendominasi. Bahkan tuannya sendiri tidak bisa mengoperasikannya dengan nyaman. Itu terlalu menakutkan. Provinsi 3000 dao bahkan memiliki orang sepertimu. Ia kaget dan ketakutan, merasakan teror pihak lain. Kulit kepalanya menjadi mati rasa, akhirnya menyadari bahwa itu benar-benar tidak berarti di mata pihak lain. Ia tidak bergerak sama sekali, tergeletak di sana, semua tulang di tubuhnya tampak patah. Itu karena tangan besar pihak lain hampir memurnikannya sampai mati bahkan melalui kereta perang. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin, kulit kepala mereka juga terasa mati rasa. Hwang layak menjadi orang nomor satu di kuno abadi, mampu menyapu semua musuh. Jenis pencapaian pertempuran ini, metode semacam ini terlalu jauh di atas yang lainnya. Jauh di atas, punggungnya sulit dilihat. Bahkan dapat dikatakan bahwa di masa lalu dan sekarang, bahkan dewa surgawi yang paling kuat pun mungkin bukanlah lawannya, tidak banyak orang yang dapat ditemukan seperti ini. Mungkin hanya jika seseorang menelusuri kembali ke era besar terakhir mereka akan menemukan individu kuat seperti dia. Wu, ada juga tamu asing. Mereka mungkin bisa menjadi lawan Hwang. Seseorang memikirkan hal ini. Mata cerah peri Xiaoyu berkedip-kedip, sulit untuk tenang. Dia sangat tersentuh. Meskipun dia melihat si Hao sebelumnya di kuno abadi, mengetahui tentang pencapaian pertempurannya yang gemilang, saat ini, dia masih bisa menghela nafas dengan takjub. Orang ini terlalu kuat, cepat atau lambat bergegas ke surga, 3.000 provinsi tidak mampu menghentikan langkahnya. Dia pasti akan menuju ke dunia yang lebih besar. Yang lain memikirkan hal yang sama, merasa hormat, tetapi juga takut. Kerailah Hitombi yang sangat arogan tidak lebih dari seorang anak kecil di tangan Hwang, terlalu rendah diri. Memperlakukanku seperti ini, apakah kamu tidak takut menyinggung tuanku? Dia secara pribadi akan datang untuk menekanmu. Kata Kerailah Hitombi. Aku sudah bilang sebelumnya agar dia datang sendiri. Untuk apa monyet acak sepertimu bergabung secara acak? Si Hao menjawab dengan tenang. Namun, di telinga semua orang, itu terdengar seperti masalah yang sama sekali berbeda. Setiap orang merasakan gelombang kekuatan dan agresivitas. Hwang akan mengambil tindakan. Dia akan menghadapi tamu asing, apalagi dengan cara yang sangat kuat. Si Hao menatap Kera Hitombi dan berkata, bagaimana aku harus menanganimu? Saya mendengar bahwa otak monyet adalah obat penyembuhan yang hebat, mampu menyehatkan jiwa, menguatkan jiwa, tidak buruk sama sekali. Ketika kalimat ini dibunyikan, rambut halus kerailah Hitombi segera berdiri, pupil emasnya berkontraksi dengan cepat. Rasanya agak takut. Siapa orang ini? Benar-benar ingin memakannya? Yang lain juga memperlihatkan penampilan aneh. Bagaimanapun, rumor itu benar adanya. Hwang adalah seorang pemuda yang tak tertandingi, dan juga seorang pecinta kuliner. Kamu sebaiknya berhenti memikirkan hal-hal gila. Monyet itu berteriak. N, aku punya teman seorang zuyan, jika aku mencoba memakanmu, mau tak mau aku memikirkannya. Lupakan saja, aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu. Cepat dan mengemudi. Si Hao berkata sambil melemparkan kereta tembaga ilahi lima warna, hendak menggunakan kera ilahi tongdi sebagai pengemudinya. Saya tidak memiliki binatang dewa untuk menarik kereta, jadi Anda harus berusaha. Dia menambahkan. Anda. Kera ilahi tongdi merasakan kekhawatiran dan kemarahan, benar-benar merasa sulit menerima kesimpulan ini. Kamu apa kamu, masih belum bergegas dan mengemudi? Kereta ini tidak buruk, sebaiknya kamu berperilaku baik di masa depan. Si Hao mengaktifkan batasan, dan kemudian dia melemparkan kera ilahi tongdi ke arah kereta. Apakah kamu tidak takut tuanku mencari masalah, membunuhmu? Kera ilahi tongdi berteriak. Bukankah para tamu asing terus-menerus menantang talenta 3.000 provinsi? Aku menunggunya, lebih baik dia muncul lebih cepat. Saya ingin pergi ke institusi Dewa Surgawi lebih awal untuk melihat seberapa kuat para jenius dari alam kuno lainnya, kata Si Hao. Semua orang menghela nafas. Hanya Huang yang berani mengatakan hal seperti ini, tidak khawatir sama sekali apakah dia bisa masuk akademi atau tidak, memasuki tempat itu semudah berjalan masuk. Tuanku akan datang. Tetap di sini jika kamu punya nyali. Kera dewa berteriak. Di puncak berwarna hitam ini, semua orang terguncang. Apakah Huang akhirnya akan menemui tandingannya? Semua orang sudah menunggu lama, semuanya menunggu dia, Dewa Pengasingan, atau Sepuluh Raja Mahkota menyerang, karena tamu asing telah menyapu beberapa ratus hingga lebih dari seribu provinsi, membuat semua orang merasakan gelombang kesuraman. Tiga halai energi abadi seharusnya cukup untuk menang, bukan? Banyak orang yang menantikannya, berharap bisa menyaksikan pertempuran itu. Tuanku adalah Dewa Surgawi, sementara kamu belum jauh dari lawannya. Jika kamu melepaskanku, dengan bakatmu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki institusi Dewa Surgawi. Kata Kera Ilahi Tongdi, matanya berkedip-kedip. Ia sangat ingin pergi, tidak mau menjadi tawanan. Si Hao tertawa dan berkata, apakah saya memiliki kualifikasi atau tidak? Apakah saya perlu Anda memberitahu saya? Kamu harus tahu kalau menahanku seperti ini sama saja dengan memprovokasi Tuanku. Dia memiliki talenta ilahi yang luar biasa, tak tertandingi di 3.000 provinsi Anda. Jika Anda benar-benar ingin bentrok dengannya, konsekuensinya akan parah. Kata Kera Ilahi Tongdi, tak tertandingi di 3.000 provinsi, siapa yang memberinya gelar seperti itu? Si Hao mencibir, tidak peduli sama sekali. Dia kemudian menatapnya, berkata, sebaiknya kamu menutup mulutmu dan berhenti mencoba menguji kesabaranku. Jika kamu memainkan peranmu sebagai pengemudi dengan benar, aku akan meninggalkanmu dengan nyawamu, tetapi jika kamu terus berisik, aku akan memakan otak monyetmu sebentar lagi. Dia berbicara agak hati-hati, tapi ada semacam intimidasi yang kuat. Meskipun Kera Ilahi Tongbi sombong dan liar, ia sebenarnya tidak ingin mati. Dia bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat dan menakutkan, bukan seseorang yang bisa dilawannya. Aku hanya memperingatkanmu dengan niat baik. Sembilan surga sepuluh bumi lebih luas dari imajinasimu, jauh lebih besar dari tiga ribu provinsi Dao, banyak sekali ahlinya, sampai-sampai ada keturunan individu yang berumur panjang. Ia bergumam. Meskipun tidak berani melawannya, ia beralih ke metode yang lebih bijaksana untuk memberitahu Si Hao bahwa dunia luar itu hebat dan menakutkan, berharap dia merasa khawatir dan kemudian melepaskannya. Kenyataannya, kata-kata ini memang memicu gelombang besar. Orang-orang di sini terguncang, banyak dari mereka yang menggigil dalam hati. Di antara sembilan surga sepuluh bumi, apakah ada individu yang berumur panjang dan keturunannya? Ini terlalu mengejutkan, membuat pikiran mereka menjadi liar. Si Hao tidak terkecuali. Dia ingin meninggalkan tiga ribu provinsi dan melihat sendiri lebih banyak lagi. ingin memasuki institusi dewa surgawi itu dan naik ke sembilan surga besar, mengabaikan berbagai negeri kuno. Aku tak sabar untuk itu. Jika tanah kuno itu memiliki individu yang berumur panjang, saya bersedia mengunjungi mereka, bahkan lebih bersedia untuk bertukar petunjuk dengan keturunan mereka. Hanya saja, aku ingin tahu apakah mereka datang kali ini atau tidak. Si Hao melihatnya. Kamu harus memahami bahwa kali ini, bukan hanya tuanku Lintian yang datang, ada beberapa anak muda serupa yang bahkan belum mengambil tindakan. Kata Kera Ilahi Tombi. En, aku mengerti, kamu harus patuh mengemudikan keretanya. Si Hao mengangguk dan berkata. Kera Ilahi Tombi putus asa. Benar-benar tidak ada jalan keluar dari orang ini. Dia sama sekali tidak takut pada ahli dari luar. Semuanya berakhir seperti ini. Di Gunung Hitam yang rusak, kerumunan memandang si Hao dengan rasa hormat yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan individu yang kuat? Ini dia. Tidak takut dengan apa yang disebut bakat heroik sembilan surga sepuluh bumi. Setiap orang dapat merasakan bahwa Huang mendambakan hal ini, ingin bertarung melawan yang paling kuat di dunia ini pada levelnya tidak peduli dari mana mereka berasal, status apa yang mereka miliki. Ada toko anggur kecil, kedai teh, dan bangunan berhiaskan berlian, dan bahkan lebih banyak lagi ahli. Saat ini, orang-orang dengan kultivasi terhebat, perisyao yu dan yang lainnya berjalan mendekat, mendiskusikan berbagai hal dengan si Hao, menyentuh cangkir dengannya. Saudara si, kamu harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa Lintian sangat kuat. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi ke tingkat dewa surgawi, energi abadi telah berubah menjadi bunga dao besar yang tergantung di atas kepalanya, secara inheren berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Seseorang berkata, jangan khawatir. Si Hao mengangguk. Dia tersenyum sambil menyentuh cangkir dengan yang lain, mendiskusikan berbagai peristiwa di peninggalan kuno abadi. Dari mulut mereka, si Hao mengetahui bahwa peninggalan kuno abadi sekarang terhubung dengan dunia luar. Cukup banyak tokoh besar yang masuk, ingin mencari peluang. Namun, hanya sedikit orang yang keluar dari dalam karena keterbatasan kutukan, tidak dapat melakukan perjalanan jauh dari tanah kuno. Saat ini, hanya ada sembilan master sekte besar yang bisa bergerak, terbebas dari pengaruh kutukan. Perisyao yu berkata sambil tersenyum, bibirnya yang merah, giginya yang merah cerah. rambutnya yang indah lembut, matanya yang cerdas. Dia mendiskusikan informasi ini dengan si Hao. Si Hao mengangguk. Informasi ini cukup bagus. Kekuatan kutukan sembilan master sekte besar telah dinetralkan di bawah bantuannya, jadi semakin kuat mereka, semakin menguntungkan baginya. Ketika dia terjebak saat itu, sembilan orang ini sebelumnya telah membantunya, mengambil tindakan bersama Dewa Wilow, bertarung melawan ahli dari dunia luar. Saudarasi, apakah kamu benar-benar akan menunggu orang-orang itu datang? Anda harus tahu bahwa mereka tidak bergantung pada seniornya, dan jumlahnya lebih dari satu. Menghadapi mereka seperti ini menempatkan Anda pada posisi yang tidak menguntungkan. Seseorang berkata pelan. Di alam yang lebih tinggi, ada beberapa sekte yang memusuhi si Hao, misalnya dunia bawah tanah, negeri surgawi, gua awan api, istana abadi, dan lain-lain. Mereka semua adalah kekuatan raksasa. Namun, ada banyak sekte kuno yang tidak memiliki konflik apapun dengannya. Sekte-sekte besar itu jauh dari tempat ini, tidak ada satupun murid mereka di gunung yang rusak ini, itulah sebabnya tempat ini tidak memiliki rasa permusuhan. Orang-orang di sini memperhatikannya dengan cermat, tidak menunjukkan permusuhan apapun. Mari kita tunggu saja. Mereka yang mempunyai kultivasi seperti itu tidak akan bertindak bersama-sama dengan orang lain. Mereka akan merasa tidak berdaya jika mengepung dan menyerang ahli di 3000 provinsi, kata si Hao. Kenyataannya, dia juga memiliki kepercayaan diri, tidak takut akan semua ini. Hanya dengan menjadi cukup kuat seseorang dapat melakukan hal ini. Bahkan jika orang-orang yang mengembangkan energi abadi mengelilinginya, dia masih bisa melawan mereka. Dia tidak takut diserang dari segala sisi. Dia juga yakin bahwa betapa sombongnya orang-orang itu, mereka tidak akan bergabung. Batu penyerang ilahi menyelah, berkata, Ahem, ketika kita berada di dalam kuno abadi, bukan berarti kita tidak menghadapi serangan semacam itu dari semua sisi. Bukankah kita masih baik-baik saja? Kami hanya akan menghajar semua yang menghalangi kami. Semua orang terdiam. Segera setelah itu, suasana di gunung pecah hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih hidup. Semua orang menyentuh cangkir, minum dan mengobrol dengan riang, menjadikan tempat ini cukup ramai. Semua orang menunggu, menunggu untuk melihat pertarungan antara si Hao dan para ahli asing. Namun, semua orang menunggu ke kiri dan ke kanan, tapi tetap tidak melihat ada orang yang datang dari kejauhan. Tidak satu pun dari jenius asing yang luar biasa muncul. Di mana tuanmu? Kenapa dia belum datang? Saya menunggu untuk melawan dia. Si Hao berkata sambil melihat kera dewa itu. Pada saat ini, kera ilahi tongbi sangat pendiam, sudah memahami bahwa ini adalah seseorang yang sangat kuat hingga tingkat yang menggelikan. Dia paling suka makan dewa surgawi. Berdebat dengannya pasti tidak akan berakhir baik. Tuanku ada di black truck, kamu bisa mencarinya sendiri. Mata kera ilahi tongbi berputar-putar, berbicara seperti ini. Huo Ling-er angkat bicara, berkata dengan lembut kepada si Hao, mata orang ini berputar-putar, jelas tidak jujur sama sekali. Jangan ambil risiko. Meskipun si Hao tidak takut, dia tidak mau bergerak karena perkataannya. Dengarkan, tidak perlu terburu-buru melawan dia. Aku akan menunggunya di sini. Dia bisa datang menantangku jika dia mau. Kera ilahi tongbi segera menjadi cemberut dan berkata, kalau begitu, kamu harus menunggu setidaknya satu hari. Mengapa? Si Hao bertanya. Tuanku sudah membuat perjanjian sebelumnya dengan seseorang. Ada konfrontasi yang sangat penting yang terjadi hari ini. Jawab kera ilahi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menatap kosong. Tamu-tamu asing semuanya sangat arogan, jadi bagi mereka yang menganggap penting sebuah pertempuran, itu jelas bukan hal yang biasa. Siapa orang yang akan dia lawan? Di tebing hitam, seorang anak muda memegang tombak berwarna hitam di tangannya, mengerahkannya ke selatan. Rambutnya berkibar di belakangnya, matanya menjadi semakin cemerlang. Dia sedang menyesuaikan energi vitalnya, ingin mencapai kondisi optimalnya. Ini adalah Lintian. Ada pertempuran yang terjadi di sini hari ini. Jarang sekali dia menganggap penting pertarungan. Dia sedang menyesuaikan tubuhnya. Sejak tiba di 3000 provinsi, kelompok mereka selalu bersikap riang, jarang bertingkah seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia menanggapi suatu masalah dengan sangat serius. Kita harus pergi sekarang, tidak banyak waktu tersisa. Seseorang mengingatkan dari kejauhan. Itu datang dari kelompok empat pemuda dan pemudi, semuanya dengan energi abadi di sekitar mereka. Laki-lakinya luar biasa dan menjanjikan, perempuan luar biasa cantik, jelas merupakan raksasa di antara laki-laki, luar biasa dan halus. Keempat orang ini dalam dan beragam, budidaya mereka hanya di atas Lintian, bukan di bawah. Saya sedang menunggu kereta perang. Lintian berkata, rambutnya berserakan, setiap helainya berkilau dan bersinar. Matanya sangat dalam, tombak di tangannya seperti naga hitam. Seharusnya ia sudah kembali sekarang. Jangan bilang monyet itu mengalami beberapa masalah. Seorang wanita bertanya, penampilannya sangat menawan. Matanya biru, berkilau dan tembus cahaya seperti lautan. Lintian mengerutkan kening. Dia menghasilkan sepotong tembaga lima warna, mengaktifkan kekuatan ilahi sambil memegangnya, membuatnya bersinar. Ada yang salah, ia kehilangan koneksi dengan kereta perang tembaga ilahi lima warna, yang disempurnakan oleh seseorang. Lintian berkata, matanya jernih saat dia melihat ke arah provinsi hijau. Sungguh sesuatu, mengalahkan monyet itu, tidaklah mudah. Anda harus memahami bahwa Dewa Surgawi yang tidak mengembangkan energi abadi secara umum bukanlah lawan monyet itu. Seorang laki-laki berambut ungu berbicara. Haruskah kita melihatnya? Kata yang lain, tidak banyak waktu tersisa. Kita harus berangkat, membicarakan hal ini setelah kita kembali. Tidak, ini tidak akan berhasil, aku akan mencari kereta perang. Bagaimana saya bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain? Saya ingin melihat Dewa Surgawi mana di 3.000 provinsi ini yang berani mencoba mengambil barang-barang saya. Suara Lintian sedingin es. Baiklah, kalau begitu kita akan mengunjungi tempat itu dan menyelesaikan ini. Wanita cantik bermata biru itu menganggup. Mereka bergegas ke langit, memasuki kapal perang berwarna ungu. Itu merobek kekosongan, menuju keluar. Latar belakang orang-orang ini luar biasa, semuanya memiliki artefak magis transportasi yang kuat. Provinsi hijau, di gunung hitam yang rusak, siha menatap keradewa. Maksudmu Lintian akan bertarung melawan Ningchuan? Benar. Mereka baru membuat pengaturan baru-baru ini. Dia akan melakukan pertempuran besar. Monyet itu mengangguk. Ia tidak memahami masyarakat di 3.000 provinsi, hanya mengetahui bahwa tuannya sangat mementingkan masalah ini. Enam Raja Mahkota, dia akan melakukan pertempuran besar yang menentukan melawan Enam Raja Mahkota. Semua orang membuat keributan, dan kemudian mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Gunung yang rusak tidak bisa lagi tetap tenang. Sihao segera berdiri dan berkata, sungguh mengecewakan. Mungkinkah dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk bertarung melawanku terlebih dahulu? Huo Ling-er tertawa, menarik tangan Sihao, tidak membiarkan dia berpartisipasi, berkata, biarkan mereka bertarung dengan intens, tidak apa-apa jika kita hanya menonton. Sihao tersenyum dan berkata, saya tidak akan ikut campur. Memang akan menonton pertempuran itu. Dia tidak merasakan beban mental sedikitpun. Dia telah melakukan pertempuran besar sebelumnya di Immortal Ancient melawan Ning Chuan, mengguncang semua sisi. Jika keduanya akan saling berhadapan, maka dia bersedia menonton dari pinggir lapangan. Semuanya, apakah ada yang ingin menonton pertarungan itu? Ayo pergi ke sana bersama-sama. Sihao berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Banyak orang mengangguk, semuanya bersemangat. Pergi. Sihao memasuki kereta perang tempat tembaga surgawi lima warna, disuruh monyet mengendarainya. Semua orang diundang, jumlah mereka banyak. Ini adalah kendaraan yang berharga, artefak magis tingkat master sekte, sehingga secara alami dapat menyesuaikan ukurannya, mengakomodasi orang-orang ini. Ketika Sihao mengetahui di mana tempat pertempuran yang menentukan, seluruh kereta perang kuno bersinar, melaju ke depan. Pada akhirnya, ia malah mengoyak kehampaan dan pergi. Segera setelah itu, di tebing hitam, sebuah kapal perang berwarna ungu keemasan muncul. Lima ahli muda keluar. Lin Tian mengerutkan ke Ning, ekspresinya jelek. Kereta perangnya tidak ada di sini, diusir dari tempat ini. Benar-benar ada seseorang yang berani menggunakan kereta perangku? Dia berdiri di sana, wajahnya dingin ketika dia melihat kekejauhan. Tidak banyak waktu tersisa. Anda harus bertarung melawan Ning Chuan terlebih dahulu. Pemuda berambut ungu itu mengingatkan. Baiklah, setelah mengalahkan Ning Chuan, aku akan berurusan dengan orang yang berani menyentuh kereta perangku. Lin Tian mengangguk. Kapal perang ungu keemasan berlayar, menuju ke arah yang sama dengan Si Hao dan yang lainnya. Punggung Bukit Kilin, tempat yang terkenal di alam yang lebih tinggi, tempat dengan banyak tanah kuno yang legendaris. Dikabarkan bahwa kilin sebelumnya telah berkeliaran di tempat ini, jejak salah satu dari sepuluh iblis muncul. Setelah mengalami zaman yang hebat, banyak tempat lenyap seperti asap ke udara tipis, ada beberapa hal, dan beberapa makhluk, yang sesekali masih muncul kembali, kejadian ini selalu menimbulkan gangguan besar. Menurut penalaran normal, sepuluh kilin yang benar-benar kejam seharusnya tidak muncul di dunia fana, karena ia terkubur dalam waktu yang tak ada habisnya sebelum zaman kuno. Namun, di dunia selanjutnya, ada seseorang yang mengaku pernah melihat secara pribadi jatuhnya skala kilin, seluruhnya seputih salju, berkelap-kelip di sekitar punggung gunung ini. Kereta Perang V warna bersinar, bergedas keluar dari kehampaan, tiba di punggung gunung ini. Apakah ini tempat pengasingan ningcuan? Si Hao bertanya. Benar, ku dengar enam raja mahkota sedang berkultivasi di dalam. Perisiao Yu mengangguk, memberitahunya tentang keadaan konkretnya. Sekelompok orang keluar dari kereta perang. Kelihatannya tidak terlalu besar, tapi memiliki hukum alam yang sangat luas, mampu menampung lebih dari 10 ribu orang tanpa masalah. Kerailah Hitongbi merasa kesal. Ini adalah kereta perang tuanya, namun pada akhirnya, tidak hanya ditangkap, bahkan diperlakukan sebagai pengemudi, membawa semua orang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pertarungan menentukan Lintian dan ningcuan akan terjadi di sini. Kami datang lebih awal, kata Huoling Er. Dia saat ini berada di alam dewa surgawi, jadi indera ilahinya secara alami kuat. Dia juga merasakan bahwa pertempuran sengit sebelumnya telah terjadi di dalam punggung bukit kilin. Ini juga tempat kelahiran ningcuan. Seseorang berkata, Apa katamu? Si Hao terkejut. Punggung bukit kilin, kilin putih, bersama dengan teknik berharga yang ningcuan tunjukkan sebelumnya, seolah-olah ada 100 kilin putih yang muncul, menyapu masa, Si Hao segera menghubungkan banyak hal menjadi satu. Oh, lebih tepatnya satu provinsi, jaraknya tidak terlalu jauh. Perisiao Yu menambahkan, Si Hao mendengar lebih detail. Klan tempat ningcuan tinggal sangat kaya dan berkuasa, keadaannya mirip dengan apa yang Si Hao dengar sebelumnya. Ketika ningcuan lahir, pemandangan tidak teratur mengejutkan langit, mengguncang banyak sekte kuno. Dia memiliki diagram surga di punggungnya, pola naga di kepalanya. Namun, sekarang, sepertinya itu adalah pola kilin. Malam itu, cahaya ilahi menerangi langit, membuatnya seterang siang hari. Banyak provinsi besar yang menyaksikan apa yang terjadi hari itu, menyebabkan banyak orang terkejut. Ini juga merupakan alasan mengapa ningcuan dianggap penting oleh banyak sekte kuno, menaruh harapan dan harapan besar mereka padanya sejak lama. Kemudian, gerbang pantom Drake Dao, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan sekte besar lainnya datang satu demi satu, ingin menjadikannya sebagai murid. Inilah alasan mengapa ningcuan mahir dalam banyak seni ekstrim. Si Hao berpikir sendiri, tapi tidak mengatakan apapun. Namun, ketenangan itu dengan cepat pecah, karena semua orang menyadari bahwa tidak ada pertempuran yang menentukan, dan mereka mungkin datang lebih awal. Mereka datang. Beberapa saat kemudian, seseorang berteriak ketakutan. Punggung Bukit Kilin, tempat yang terkenal di alam yang lebih tinggi, tempat dengan banyak tanah kuno yang legendaris. Dikabarkan bahwa Kilin sebelumnya telah berkeliaran di tempat ini, jejak salah satu dari sepuluh iblis muncul. Setelah mengalami zaman yang hebat, banyak tempat lenyap seperti asap ke udara tipis, ada beberapa hal, dan beberapa makhluk, yang sesekali masih muncul kembali, kejadian ini selalu menimbulkan gangguan besar. Menurut penalaran normal, sepuluh Kilin yang benar-benar kejam seharusnya tidak muncul di dunia fana, karena ia terkubur dalam waktu yang tak ada habisnya sebelum zaman kuno. Namun, di dunia selanjutnya, ada seseorang yang mengaku pernah melihat secara pribadi jatuhnya skala Kilin, seluruhnya seputih salju, berkelap-kelip di sekitar punggung gunung ini. Kereta Perang V warna bersinar, bergedas keluar dari kehampaan, tiba di punggung gunung ini. Apakah ini tempat pengasingan Ning Chuan? Si Hao bertanya. Benar, ku dengar enam raja mahkota sedang berkultivasi di dalam. Perisiao Yu mengangguk, memberitahunya tentang keadaan konkretnya. Sekelompok orang keluar dari kereta Perang. Kelihatannya tidak terlalu besar, tapi memiliki hukum alam yang sangat luas, mampu menampung lebih dari 10 ribu orang tanpa masalah. Kera Ilahi Tongdi merasa kesal. Ini adalah kereta Perang Tuanya, namun pada akhirnya, tidak hanya ditangkap, bahkan diperlakukan sebagai pengemudi, membawa semua orang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pertarungan menentukan Lin Tian dan Ning Chuan akan terjadi di sini. Kami datang lebih awal, kata Huoling Er. Dia saat ini berada di alam Dewa Surgawi, jadi indera ilahinya secara alami kuat. Dia juga merasakan bahwa pertempuran sengit sebelumnya telah terjadi di dalam punggung Bukit Kilin. Ini juga tempat kelahiran Ning Chuan. Seseorang berkata, Apa katamu? Si Hao terkejut. Punggung Bukit Kilin, Kilin putih, bersama dengan teknik berharga yang Ning Chuan tunjukkan sebelumnya, seolah-olah ada seratus kilin putih yang muncul, menyapu masa, Si Hao segera menghubungkan banyak hal menjadi satu. Oh, lebih tepatnya satu provinsi, jaraknya tidak terlalu jauh. Perisiao Yu menambahkan. Si Hao mendengar lebih detail. Kelan tempat Ning Chuan tinggal sangat kaya dan berkuasa, keadaannya mirip dengan apa yang Si Hao dengar sebelumnya. Ketika Ning Chuan lahir, pemandangan tidak teratur mengejutkan langit, mengguncang banyak sekte kuno. Dia memiliki diagram surga di punggungnya, pola naga di kepalanya. Namun, sekarang, sepertinya itu adalah pola kilin. Malam itu, cahaya ilahi menerangi langit, membuatnya seterang siang hari. Banyak provinsi besar yang menyaksikan apa yang terjadi hari itu, menyebabkan banyak orang terkejut. Ini juga merupakan alasan mengapa Ning Chuan dianggap penting oleh banyak sekte kuno, menaruh harapan dan harapan besar mereka padanya sejak lama. Kemudian, gerbang pantom Drake Dao, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan sekte besar lainnya datang satu demi satu, ingin menjadikannya sebagai murid. Inilah alasan mengapa Ning Chuan mahir dalam banyak seni ekstrim. Si Hao berpikir sendiri, tapi tidak mengatakan apapun. Namun, ketenangan itu dengan cepat pecah, karena semua orang menyadari bahwa tidak ada pertempuran yang menentukan, dan mereka mungkin datang lebih awal. Mereka datang! Beberapa saat kemudian, seseorang berteriak ketakutan. Di Cakrawala, kapal perang berwarna ungu keemasan keluar dari kehampaan, membawa aura yang mendominasi. Cahaya ungu meluap, menyebarkan awan di langit, mendekat dengan cepat. Di kapal perang itu berdiri lima anak muda, semuanya tenang dan mantap, tiga pria dan dua wanita semuanya adalah makhluk tertinggi di antara pria. Semuanya tampak luar biasa. Salah satu dari mereka memiliki rambut ungu keemasan yang bersinar, yang lain dengan mata vertikal emas di dahi, satu dengan tanduk naga, yang lain dengan tulang giok kulit sedingin es, kecantikan yang luar biasa. Ketiga pria dan dua wanita ini, masing-masing dari mereka luar biasa, semuanya raksasa di antara pria. Itu lintian, seseorang berteriak pelan karena khawatir, segera mengenali salah satu dari mereka. Itu karena baru-baru ini, lintian telah menyapu beberapa ratus provinsi, mengalahkan semua orang. Banyak orang sudah melihatnya. Cukup banyak orang yang memandang ke depan, menatap kelima orang itu. Yang membuat semua orang terkejut adalah hanya lintian yang bergerak, tempat lainnya semuanya tenang, berdiri di atas perahu, menghadap punggung bukit kilin, tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Rambut lintian berserakan, matanya memancarkan cahaya ilahi. Dia segera menatap ke pihak lain, marah karena marah. Bukankah itu kereta perang lima warna miliknya? Pada akhirnya, itu didorong ke sini oleh seseorang, sungguh tidak masuk akal. Siapa dia? Dia terkenal bahkan di dunia luar, dan ketika dia datang ke tiga ribu provinsi, dia bahkan lebih menarik perhatian banyak orang. Siapa yang berani menghentikannya? Namun sebelum dia, seseorang merampas kereta perangnya, dengan berani mengendarainya ke sini. Apakah ini untuk menyaksikan pertarungan hebatnya melawan yang lain? Siapa yang menyentuh keretaku? Patahkan lenganmu sendiri dan akui kesalahanmu. Kemarahan lintian cukup berat saat dia berteriak. Di sekitar kereta perang lima warna, sekelompok orang menggigil dalam hati, beberapa hampir pingsan karena syok. Itu karena bunga dao besar mekar di atas kepala lintian, kabut abadi tebal, sangat menakutkan. Menguasai! Kerailah Hitongbi berteriak, sangat terharu. Namun, ia tidak dapat berjalan, karena siha berdiri tepat di sampingnya. Wajah lintian langsung menunduk. Merebut kereta perangnya, menggunakan hewan peliharaannya, seseorang benar-benar berani memprovokasi dia seperti ini, itu tidak bisa ditoleransi. Kamu, bawa kereta perang dan akui kejahatanmu. Jika suasana hatiku tidak terlalu buruk, aku mungkin akan meninggalkanmu dengan nyawamu. Lintian menunjuk. Meskipun dia tahu bahwa sihao jelas bukan orang biasa, dia tetap bertindak mendominasi. Suasana di sini langsung menjadi tegang, semua orang kaget. Bahkan teman lintian pun terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lintian begitu marah, kehilangan dirinya seperti ini. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Sihao bertanya, mengecilkan situasi, tidak terlalu peduli. Lintian melompat, di tangannya ada tombak hitam. Dia segera bergegas, bergerak terlalu cepat, berubah menjadi sambaran petir hitam, mengacungkan senjatanya ke sihao. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka pertarungan akan terjadi begitu tiba-tiba di antara keduanya, dan segera dimulai. Sial! Sihao membentuk cetakan tinju, menyambut orang ini, menyerang batang tombak hitam itu. Percikan terbang ke segala arah, suaranya memekakan telinga. Keduanya saling memandang dengan serius, keduanya mengungkapkan keterkejutan. Kamu mengembangkan energi abadi, pupil lintian berkontraksi, mengungkapkan ekspresi seperti ini untuk pertama kalinya, merasa sedikit tidak nyaman, tetapi juga sedikit bersemangat. Ini adalah lawan yang tangguh. Juga, siha menjawab, pupil matanya bersinar, menatap tamu asing ini. Dia secara alami tahu bahwa orang ini tidak biasa. Saya tidak peduli siapa Anda atau seberapa kuat Anda, karena Anda berani menyentuh kereta perang saya, maka Anda harus membayar harganya. Mata lintian tajam, menampilkan pemandangan darah mengalir seperti sungai. Ini adalah seseorang dengan energi pembunuh yang besar, metodenya kuat, segera menyerang dengan kejam untuk menekan dan membunuh sihao. Tombak hitam itu kembali berbenturan dengan tinju sihao, membuat orang khawatir tulangnya akan segera patah. Sungguh mendominasi. Hewan peliharaanmu datang untuk mempermalukan para ahli 3000 provinsi, dan akhirnya ditangkap olehku. Jadi kamu adalah seseorang yang tidak bisa membedakan siapa yang benar dan salah. Sihao mengejek. Petir hitam meletus di antara keduanya. Dimanapun tombak itu melewatinya, ruang di sekitarnya akan runtuh. Hanya sihao yang bisa menghentikannya. Bom! Mereka melakukan serangan lagi. Keduanya berpisah, tapi tempat ini meledak, kehampaan bergemuruh, melepaskan gumpalan energi kacau. Alasan utamanya adalah karena tabrakan kali ini terlalu dahsyat. Sebenarnya mampu menghentikan seranganku. Lintian terkejut di dalam. Boom! Mereka saling bertukar pukulan. Kidan darah Lintian bergolak, memperlihatkan ekspresi terkejut. Lawan ini terlalu kuat, mampu melawannya bahkan tanpa memasuki alam dewa surgawi. Namun, sihao tidak puas, mengerutkan kening. Dia berada di alam pengorbanan suci, jelas setara dengan dewa surgawi, namun sekarang, dia tidak bisa langsung membunuh lawannya. Kenyataannya, Lintian bahkan lebih terkejut darinya. Kami berdua mengolah energi abadi, tapi akulah yang berhasil menghasilkan kuncup bunga dao besar di atas kepalaku, jadi mengapa aku tidak bisa menjatuhkannya? Lintian terkejut. Jika mereka berdua tidak mengolah energi abadi, sihao di alam pengorbanan suci seharusnya cukup untuk menghadapi dewa surgawi, tapi sekarang, ada masalah seperti ini. Kedua energi dao abadi mereka ditampilkan dengan jelas, tidak satu pun dari mereka mampu memberikan pukulan yang bagus pada yang lain. Ada yang tidak beres, makhluk yang mengolah energi abadi berbeda di alam dewa surgawi dan alam pengorbanan suci, mampu menekan mereka yang tingkat budidayanya lebih rendah. Sihao menggigil dalam hati, sekarang memahami situasinya. Begitu seseorang membentuk kuncup bunga dao abadi di atas kepala, tidak peduli betapa hebatnya mereka yang memiliki tingkat pengolahan yang lebih rendah, mereka tetap tidak bisa menang. Sial! Sihao sekarang sangat marah. Dia mengoperasikan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, menyerang ke depan. Lintian merasa seolah-olah ruang antara ibu jari dan jari telunjuknya berdarah. Lawan ini terlalu sulit untuk dihadapi. Pengorbanan suci, bagi orang lain, sebanding dengan dewa surgawi, tetapi begitu seseorang memiliki energi abadi, itu berbeda. Kuncup bunga dao besar yang dihasilkan di alam dewa surgawi akan meningkatkan kekuatan seseorang. Dia memiliki tiga tingkat energi abadi, hanya dengan cara inilah dia dapat menahanku dengan kelopak bunga dao besarku saat berada di alam pengorbanan suci. Pikiran Lintian sangat terguncang. Telapak tangan Lintian terluka dan membawa darah. Dia mengencangkan cengteramannya karena takut hal itu terungkap. Bunyi bel berbunyi di punggung bukit kilin, kemudian, sebuah gunung besar yang megah meledak, seseorang bergegas keluar, pakaian putihnya lebih murni dari salju, terlihat luar biasa, menyendiri, dan seperti dunia lain. Tamu asing, di mana kalian semua? Ning Chuan muncul, menatap ke depan, energi darah berkembang pesat. Lintian, selesaikan perjanjian ini dan lawan Ning Chuan dulu. Sebuah suara terdengar dari kapal perang ungu keemasan. Baiklah, kamu yang berani menyentuh keretaku, tunggu saja di sini sekarang. Saat aku menjatuhkan Ning Chuan, aku akan berurusan denganmu. Lintian mencacimaki, lalu berbalik, bergegas menuju punggung bukit kilin. Lintian unggul dalam pertempuran. Dengan tombak hitam di tangannya, dia menusuk dengan keras. Suara Wu yang memekakkan telinga terdengar di udara, seolah-olah para dewa dan iblis sedang melolong, lebih keras daripada teriakan perang pasukan besar. Diagram surga muncul. Ning Chuan juga ingin mengakhiri pertempuran ini lebih awal daripada dilirik oleh orang lain. Pertempuran hebat terjadi, tidak ada pihak yang mau menyerah sedikit pun. Keduanya bertarung sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya, awan menjadi gelap, para ahli di semua sisi gemetar. Teknik saya yang berharga, kemampuan ilahi saya bukanlah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Ayo masuk ke medan perang kosong dan menjauhlah dari orang-orang ini, tentukan siapa yang lebih kuat, kata Lintian. Tombak hitam itu menusuk, menghancurkan ruang. Di sisi lain, diagram surga yang dihasilkan Ning Chuan juga muncul di kehampaan, sangat menakutkan. Bintang-bintang hebat berputar satu demi satu, semuanya merupakan teknik berharga yang paling menakjubkan. Puff! Yang mengejutkan adalah tombak hitam itu terdorong keluar, menyebabkan bintang-bintang besar itu meledak satu per satu, pemandangan yang menakutkan. Dengan suara shua, keduanya menghilang. Gunung kilin menjadi sepi dan sunyi lagi. Setelah waktu yang lama berlalu, kekosongan itu meledak, keduanya muncul lagi. Pada akhirnya, semua orang menemukan bahwa seluruh tubuh Lintian berlumuran darah, lukanya tidak ringan. Ning Chuan juga memiliki bekas darah di tubuhnya, tetapi tidak diketahui apakah itu darahnya sendiri. Ekspresi Lintian jatuh, tidak mengatakan apapun, bergegas ke depan. Ketika dia melewati Shihau, dia bahkan lebih maju lagi, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Shihau. Boom! Shihau menampilkan metode Dewa Willow dan jejak Kaisar Petir. Lintian ingin segera melenyapkan Shihau, tetapi menemukan bahwa dia malah mengalami kesulitan. Anak muda itu tidak takut sama sekali. Sayang sekali dia tidak bisa mengabaikan urusan kereta perang, masih ingin merebutnya kembali. Akibatnya, dia harus bertarung sengit lagi, menambah luka di atas lukanya. Shihau menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, menghilangkan sebagian tombak hitam itu, apalagi mengguncang Lintian hingga dia batuk darah, kulitnya pucat. Peng! Kemudian, Shihau bahkan lebih meraih salah satu lengannya. Dia akan menangkap orang ini hidup-hidup. Jari-jari Shihau mengerahkan kekuatan yang cukup besar, menekan lengannya. Kedua belah pihak mengoperasikan teknik rahasia, suara retakan sendi yang jelas terdengar. Lintian meronta, tapi ekspresinya segera berubah. Kekuatan pihak lain terlalu besar, seolah-olah dia dibelenggu oleh rantai dao abadi, membuat lengannya merasakan sakit yang menusuk. Boom! Cahaya menyilaukan muncul di antara keduanya, cahaya dari teknik dan simbol yang berharga. Mereka menyerang dengan intens. Setelah suara puff, seberkas cahaya berdarah melintas. Lintian melompat, bergegas ke langit. Semua orang melihat keduanya. Siapa yang memenangkan pertukaran singkat itu? Lengan bawahnya? Beberapa orang berteriak ketakutan. Wang terlalu kuat? Banyak orang yang sangat terkejut. Di tangan si hau ada lengan bawah yang berlumuran darah. Ini dipelintir secara paksa. Di langit, wajah lintian bengkok, dahinya penuh keringat, disebabkan oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia kehilangan lengannya, menderita luka serius. Dapat dikatakan bahwa ini adalah cedera terbesarnya sejak lahir. Di negeri kunonya, dia sangat sombong. Meskipun dia menderita kekalahan, tidak mungkin dia kehilangan lengannya. Semua orang menjadi keributan, semuanya sangat terguncang. Lintian terluka, kehilangan lengannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita yang luar biasa. Karena dia terus-menerus mengalahkan semua orang di 3.000 provinsi, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Di alam yang lebih tinggi, tidak diketahui berapa banyak dewa surgawi yang dikalahkan di bawah tangannya, yang paling kuat tidak mampu menahan lebih dari 10 pukulan. Sekarang, hal seperti ini terjadi, semua yang mereka percaya terbalik. Lintian yang tidak bisa didekati dan hampir tak tertandingi dikalahkan begitu saja, lengannya robek. Ah! Lintian mengeluarkan raungan, suaranya seperti tangisan naga, seperti guntur. Semua orang merasakan darah mereka melonjak, tubuh mereka gemetar, sedikit tidak mampu bertahan. Dia dikalahkan begitu saja. Dia pertama kali sangat menderita di bawah ningcuan, dan sekarang, orang yang merebut kereta perang lima warnanya mengambil lengannya. Dia merasakan kekalahan yang serius. Kamu adalah Huang. Meskipun dia sudah mempunyai kecurigaan, langsung berteriak seperti ini adalah masalah yang berbeda. Benar, itu aku. Siha menjawab. Dia melihat lengan bawah di tangannya, dan kemudian mengoperasikan suatu teknik untuk membuatnya menampilkan bentuk aslinya. Namun, ia menemukan bahwa ini adalah bentuk aslinya. Benar-benar mengecewakan, humanoid, ini, ambil kembali. Siha mengulurkan lengannya, melemparkan lengan itu ke langit. Darah yang tersebar keluar sangatlah cemerlang. Semua orang menggigil dalam hati. Garis keturunan menakutkan macam apa ini, yang mengandung energi dao abadi? Tidak heran kalau itu sangat kuat. Namun, justru orang inilah yang dikalahkan di tangan Sihao, membuat orang lain terkejut. Lintian meraih lengannya, wajahnya memerah lalu putih, namun pada akhirnya masih menyambungkan lengannya. Cahaya ilahi bersinar, dan kemudian simbol-simbol muncul. Lengannya menjadi seperti sebelumnya lagi. Kenyataannya, bahkan jika Sihao tidak mengembalikannya, dagingnya bisa tumbuh kembali, hanya perlu menggunakan sedikit darah esensi bawaan. Tempat ini segera menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa Sihao mengembalikan lengan itu bukanlah tanda niat baik, melainkan dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan pihak lain. Bahkan jika dia berada pada kondisi puncaknya, dia tetap tanpa rasa takut. Di atas kereta perang lima warna, kerailah hitong di menjadi bisu. Di matanya, tuannya menang dalam setiap pertempuran, mengalahkan semua lawan, namun sekarang, dia dikalahkan seperti ini. Lintian pertama kali kalah di bawah tangan Ning Chuan, dan kemudian lengannya dirobek oleh Sihao, menderita kekalahan terbesar. Lintian, kembalilah. Di kapal perang ungu keemasan, wanita bermata biru itu berbicara, menyuruhnya kembali dan tidak bertarung lagi. Rambut wanita itu cerah seperti sutra, matanya seperti laut biru paling murni, memancarkan cahaya ilahi. Dia melihat ke arah Ning Chuan di punggung bukit kilin, dan kemudian ke Sihao yang tenang. Saya tidak pernah menyangka ada orang-orang seperti ini di Provinsi 3000 Dao, meskipun tanah kuno ini sudah sepenuhnya menurun. Dia berkata dengan lembut. Meskipun Lintian tidak mau menerima ini, merasakan kebencian yang besar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih kembali ke kapal ungu emas. Alasan pertama adalah karena status wanita itu tidak biasa, luar biasa kuat, kata-katanya mengandung bobot tertentu, alasan kedua adalah karena Lintian sudah tahu bahwa dia memang bukan lawan keduanya. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan sangat menderita. Tidak jauh dari sana, Ning Chuan melihat ke arah Sihao. Baginya, ini adalah musuh terbesarnya. Sihao juga melihat ke arah pria berpakaian putih itu, tidak menunjukkan energi membunuh, tapi matanya bersinar. Seluruh tubuhnya terangkat, siap menyerang kapan saja. Semua orang bisa merasakan tekanan yang menyesatkan, semuanya gugup. Mau tak mau mereka melangkah mundur, memisahkan diri dari wilayah yang diselimuti aura para ahli ini. Hanya ketika mereka mundur cukup jauh, setelah tekanan itu hilang, barulah mereka mengeluarkan nafas lega, apalagi menjadi bersemangat. Mungkinkah Huang akan melakukan pertempuran yang menentukan melawan enam raja mahkota? Banyak orang yang mengetahui bahwa mereka seperti air dan api. Yang satu mengancam akan menekan keturunan darah orang berdosa, sementara yang satu secara langsung mengganggu kesengsaraan pihak lain. Faktanya, Sihao sebelumnya pernah melawan Ningchuan hingga dia terluka parah, berdarah saat dia mundur. Ini adalah sesuatu yang telah didengar banyak orang. Jelas bahwa ini adalah contoh penghinaan yang akan ditanggung Ningchuan selama sisa hidupnya. Dia sangat menderita selama pertempuran itu. Kini, kedua belah pihak saling berhadapan, dan wilayah tak berbentuk muncul. Seolah-olah ada percikan api yang beterbangan, pertempuran akan meletus kapan saja. Namun, tak satupun dari mereka mengambil tindakan, karena tidak jauh dari sana ada kapal perang berwarna ungu keemasan dengan lima ahli hebat, yang satu lebih tangguh dari yang lain. Kami akan menyelesaikan masalah ini lain kali, kata Ningchuan. Sihao tertawa, tapi tidak mengatakan apapun. Dia berbalik menuju kapal perang ungu keemasan itu. Keduanya adalah talenta luar biasa, makhluk tertinggi di suatu wilayah, memiliki kualifikasi untuk memasuki institusi dewa surgawi. Di kapal perang, kata seorang pemuda berambut ungu. Ini melebihi ekspektasi semua orang. Mereka awalnya mengira akan ada pertempuran sengit. Para tamu asing akan mengambil tindakan bersama untuk menghadapi Sihao dan Ningchuan, tetapi ini tidak terjadi. Ini cukup? Seseorang bergumam. Benar. Selama salah satu dari Anda dapat mengalahkan Lin Tian, atau mengalahkan salah satu dari kami, maka Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki institusi dewa surgawi, tinggalkan 3.000 provinsi Dao. Wanita bermata biru itu berbicara. Kulitnya seputih salju, sangat indah dan mengharukan. Namun, siapa di antara mereka yang mampu mengalahkan mereka? Bahkan jika mereka melihat sekeliling dan menjelajahi alam yang lebih tinggi, itu hanya Sihao dan beberapa lainnya, bukan? Semua orang merasa sangat sedih. Sekarang sepertinya tidak ada harapan untuk memasuki institusi dewa surgawi. Ini adalah jalan yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang paling berkuasa. Manfaat apa yang didapat dengan memasuki institusi dewa surgawi? Sihao cukup lugas. Di kapal perang ungu keemasan, Lin Tian memelototinya, sangat tidak yakin. Meski dikalahkan, dia tetap tidak menerimanya, penuh amarah. Sembilan surga sepuluh bumi jauh lebih luas daripada yang dapat Anda bayangkan dengan banyak teks rahasia. Ada ahli luar biasa dari berbagai dunia. Selama Anda memasuki institusi dewa surgawi, semua ini akan ditampilkan kepada Anda. Kata wanita itu. Apakah ada anak ayam? Kata batu penyerang ilahi. Di kapal perang, wanita bermata biru itu tertegun, wajahnya menjadi kaku. Tidak peduli seberapa tebal kulit Sihao, dia masih merasa terhina, memarahi, apa yang kamu semburkan secara acak. Dia kemudian menjelaskan kepada Hualing Erd di sisinya bahwa batu ini suka menembak mulutnya, selalu seperti ini. Siapa yang menyangka wanita di kapal perang ungu keemasan itu akan tertawa, mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, tentu saja ada. Bukankah aku sendiri? Dia tiba-tiba tidak marah, senyumnya manis. Aura dao abadi muncul. Bersama dengan wanita sedingin es di belakangmu, itu hanya dua, kata batu penyerang ilahi. Hualing Erd mencubit pinggang Sihao, berkata dengan suara tertahan, ini semua diajarkan olehmu, kan? Kesalahan apa yang kamu berikan padaku? Orang ini awalnya tidak berguna, tidak ada hubungannya denganku. Sihao membela dirinya tidak bersalah. Mengapa saya mendengar bahwa Anda sebelumnya berteriak bahwa di antara orang-orang aneh kuno, semua laki-laki akan ditindas dan dibunuh, sementara perempuan semua akan ditangkap untuk menghangatkan tempat tidur. Terlebih lagi, kamu sebenarnya masih melakukan hal seperti ini. Hualing Erd berkata di telinganya, Aku memang membunuh beberapa raja kuno, tapi aku tidak pernah menangkap satupun untuk menghangatkan tempat tidur. Sihao berkata pelan, lalu dia berkata dengan nada rendah, bagaimana kalau kamu membantuku menghangatkan tempat tidur malam ini? Matilah! Wajah cantik Hualing Erd memerah, dan kemudian dia berkata, kamu tidak menangkap satupun untuk menghangatkan tempat tidur karena tidak banyak perempuan di antara orang-orang aneh kuno, kamu tidak bertemu satupun. Omong kosong, bukankah gadis naga itu seorang wanita muda? Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sihao bergumam. Yang lain tidak bisa mendengar, tapi indera keilahian kelima orang di kapal perang itu sangat kuat, benar-benar mampu mendengar percakapan mereka melalui simbol-simbol di sekitar mereka. Saat itu juga, mereka berlima tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, merasakan gelombang kebisuan. Ku dengar pertama kali kamu bertemu gadis naga, itu terjadi di sarang iblis. Saat itu, kamu bahkan membelai pantatnya, kata Hualing Erd. Sihao mulai berkeringat, berbalik dan berkata, bajingan mana yang membocorkan rahasia? Uh, maksudku, bajingan mana yang berbicara omong kosong? Dia segera melihat ke arah batu penyerang ilahi, ekspresinya tidak ramah. Jangan lihat aku, kaisarku pekupulah yang memberikannya, kata batu penyerang ilahi. Sihao memelototinya. Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Apakah ini pada dasarnya merupakan bukti? Di kapal perang ungu keemasan, wanita bermata biru itu tertawa, membuka mulutnya dan berkata, sembilan langit dan sepuluh bumi tidak terbatas, tidak aneh melihat bahkan keturunan dari makhluk abadi. Sangat mungkin bagi wanita dari keluarga abadi untuk berada di akademi. Dia menunjukkan apa yang tampak seperti senyuman namun bukan senyuman, menatap Sihao dan berkata, apakah kamu berani menangkap mereka untuk menghangatkan tempat tidur? Sihao menatapnya. Wanita ini pasti melakukan ini dengan sengaja, sengaja membuat masalah untuknya. Benar saja, Huolingar mengulurkan cakar naga, menekan pinggangnya, membuatnya meringis. Seseorang sepertimu, meskipun bakatmu tidak buruk, jika kamu tidak tetap berada dalam batasanmu setelah memasuki institusi dewa surgawi, kamu pasti akan dipukuli hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada seorang wanita sedingin es di kapal perang. Dia seperti gletser, sulit mencair, tapi sungguh luar biasa indah. Lupa perkenalannya. Keabadian sejati telah muncul tepat pada nenek moyang adik perempuan ini. Wanita muda bermata biru itu memperkenalkan sambil tertawa. Kalian berdua sudah memiliki kualifikasi, apakah kalian bersedia melanjutkan? Pemuda berambut ungu di kapal perang ungu keemasan berbicara, menyela obrolan mereka. Kemana? Ning Chuan bertanya. Untuk melihat beberapa tokoh hebat. Mereka memiliki beberapa kata untuk disampaikan kepada Anda semua, bahkan mungkin bisa memberikan penghormatan kepada Anda menjadi murid mereka. Lintian berkata dengan dingin. Meskikalah, ia tak berani sembarangan, karena ia mengikuti perintah untuk memilih calon. Baiklah, mari kita lihat. Sihau mengangguk. Silakan naik ke kapal. Seseorang berkata. Sihau melambaikan tangannya, mengirimkan kerailahi tongbi keluar, berkata kepada Lintian, kembali padamu. Namun, dia menyingkirkan kereta perang lima warna itu, tidak bersikap sopan sama sekali. Kemudian, dia melingkarkan lengannya di pinggang huo ling-er, membawanya ke kapal perang ungu emas. Ning Chuan juga naik ke kapal. Di bawah, semua orang terkejut dan iri. Mereka akan menjadi murid seorang guru begitu saja, meninggalkan 3.000 provinsi? Ini terlalu cepat, sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Kapal perang itu tertinggal di kejauhan, langsung menghilang, menembus kehampaan. Tempat ini penuh dengan aktivitas, berita seolah-olah melebarkan sayap, terbang ke segala arah, menyebar ke seluruh 3.000 provinsi. Huang dan Ning Chuan terpilih, akan memasuki institusi Dewa Surgawi, mungkin meninggalkan dunia besar ini, mengguncang dunia di bawah langit. Di kapal perang, Huo Ling'er merasa agak tidak nyaman, karena mereka berlima memandangnya, dan kemudian menatap Sihau, jelas tidak setuju dia membawa pasangannya. Namun, mereka berlima tidak secara tegas menolak hal tersebut. Entah berapa lama waktu telah berlalu, mereka bergegas ke provinsi tengah, tiba di depan tebing curam, melihat tiga orang. Itu adalah tiga pria paruh baya, individu-individu ini seperti makhluk tertinggi tak tertandingi yang disucikan di kuil. Penampilan mereka bermartabat, tidak bergerak sama sekali, dikelilingi oleh energi kacau dan gumpalan energi dao abadi. Sihau segera terguncang. Tokoh-tokoh hebat ini sungguh menakutkan. Apakah kalian berdua bersedia menganggapku sebagai tuanmu? Salah satu dari mereka berbicara. Saya sudah memiliki seorang guru. Sihau menjawab. Wu. Orang itu mengangguk, berkata, saya tahu tentang Anda, yang berhubungan dengan pohon willow itu. Aku tidak akan memaksamu. Ini jelas bukan keputusan yang bisa diambil melalui kekerasan. Kata-katanya membuat Sihau terkejut, sekarang lebih yakin bahwa dia harus mengunjungi dunia luar, memasuki institusi dewa surgawi itu, karena dia dapat memahami dewa willow melalui mereka. Bolehkah aku membawa keluarga ku? Kulit Sihau sangat tebal, bertanya seperti ini. Ekspresi ketiga makhluk tertinggi itu aneh, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di sembilan langit dan sepuluh bumi, ketika talenta heroik lainnya melihat mereka, siapa di antara mereka yang tidak memperhatikan tindakan mereka dengan cermat. Orang ini sebenarnya berani bertanya seperti ini. Apakah kamu pikir kamu akan melakukan tur pemandangan? Anda akan berkultivasi, tempat yang sangat berbahaya, dengan tantangan berlapis-lapis, Anda sendiri bahkan mungkin tidak dapat bertahan hidup. Salah satu dari mereka berkata, ke mana kita akan pergi? Sihau bertanya. Pertama, untuk memahami kontrak aliansi kuno, sebuah kota kuno. Ini adalah ujian bagi kalian berdua. Hanya setelah berhasil Anda dapat memasuki akademi yang tak tertandingi? Apa? Sihau terkejut. Dia berpikir sebentar, sekarang dia benar-benar merasa harus melanjutkan. Jika dia melanjutkan jalan ini, banyak pertanyaan yang ada di dalam dirinya akan mendapatkan jawaban. Terima kasih telah menonton!